Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi informasi tentang cara melengkapi data web ANBK meliputi infrastruktur, proktor utama, dan teknisi beserta mode pelaksanaan nah disini kita masuk ke web ANBK kemudian kita pilih yang paling atas disini kita masukkan user ANBK sekolah yang sudah diberikan oleh tim teknis kabupaten atau tim teknis dari dinas untuk teman-teman yang belum memiliki user dan password silahkan minta dengan tim teknisnya atau dari pihak dinas penanggung jawab ANBK oke setelah kita input semuanya teman-teman baru login atau masuk disini kita klik saja langsung nah pertama kali kita harus melengkapi pengaturan disini ya pengaturan dari webnya kita masukkan nama proktornya siapa kemudian kita masukkan nomor handphone dari proktor tersebut setelah kita melengkapi data berikut ini ini nanti teman-teman secara otomatis akan muncul menu tambahan lainnya ya kalau disini kan hanya pengaturan akun setelah kita simpan nanti akan muncul menu lainnya di sebelah kiri oke kita oke saja nah ini kan akan muncul beberapa menu disini teman-teman langsung saja ke ini ya kita baca dulu berita disini melengkapi data infrastruktur tim teknis maupun proktor utama beserta mode pelaksanaan nah teman-teman masuk saja ke data sekolah ya masuk ke data sekolah oke ini sudah terbuka teman-teman nah disini kalau ini kan sudah terkunci semua ya disini yang belum terkunci hanya status pelaksanaan ya ini kan sudah terkunci ini gak bisa dirubah kita ganti ke status pelaksanaan disini ada mandiri dan menumpang jika sekolah teman-teman memiliki kemampuan dari segi labor kemudian ada laptop atau visi servernya teman-teman bisa melakukan pemilihannya mandiri namun jika tidak ada sama sekali teman-teman bisa menumpang nah disini teman-teman bisa memilih mau menumpang di jenjang apa misalnya SMK mau menumpang di jenjang SMP kita klik SMP saja langsung disini ataupun bisa SMK atau SMP mau menumpang di jenjang SD pun juga bisa jadi tinggal kita pilih saja kita mau menumpang di sekolah mana nah nanti akan muncul nama sekolah yang akan kita tumpangi disini ya nama sekolah yang akan kita tumpangi pada intinya kita diberi kemudahan untuk menumpang di sekolah yang terdekat dengan sekolah yang akan melaksanakan jadi tidak begitu jauh kemudian mode pelaksanaan disini tergantung dengan sekolahnya ya mau online atau semi online nah jika jaringan internetnya kuat teman-teman bisa melaksanakan secara online namun jika jaringan internetnya jelek atau kurang bagus teman-teman bisa menggunakan semi online ya dengan tambahan server atau PC oke kita simpan ya kemudian ke tim teknis tim teknis akan secara otomatis terisi ya sama dengan tim teknis yang tahun kemarin ya namun jika ada perubahan silahkan teman-teman ganti ya dengan tim teknis atau proktor utama atau kepala sekolah yang baru silahkan diganti saja sesuaikan dengan petugas yang ada di sekolah teman-teman oke kita klik simpan jika sudah oke lalu ke infrastruktur nah ini yang paling penting teman-teman ini kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita jumlah komputer proktor ada berapa yaitu ada server ya server ada berapa kita sesuaikan labor labor itu intinya ruangan yang digunakan untuk melaksanakan ANPK misalnya ruangan kelas yang sudah disetting semirik mungkin dengan labor ya dengan jaringan internet dan jaringan pelaksanaan ANPK nah jika disini sudah benar semua teman-teman klik simpan kemudian nanti teman-teman diminta untuk mengupload surat kesiapan kita tinggal klik cetak saja disini akan muncul nama kepala sekolah penanggung jawabnya alamat sekolah kemudian nanti kita diminta kepala sekolahnya untuk menandangani dan memberi stempel ya baru kita upload jika setelah di print out dan diberi tanda tangan dan di bawih stempel teman-teman juga bisa langsung upload disini ya disini itu jpg atau png oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih telah menonton!